Oke teman-teman di video ini kita bakal ngebahas perkembangan jalur transportasi dan perdagangan Indonesia. Nah nanti kita bakal ngebahas mulai dari empat fase. Jadi yang pertama itu ada masa kerajaan, kemudian ada masa kolonialisme, kemudian ada orla, atau ada lama, dan yang terakhir ada orba, orba baru. Nah yuk kita bahas yang pertama terlebih dahulu yaitu masa kerajaan. Masa kerajaan disebut sebagai masa kemajuan maritim. Nah kerajaan Sriwijaya pada abad ke-6 ya sampai dengan 10 Masehi itu menguasai seluruh jalur perdagangan maritim yang ada di Asia Tenggara melalui Selat Malaka dan Selat Sunda. Kemudian dilanjutkan dengan kerajaan Majapahit. Pada abad ke-13 sampai dengan 16 Masehi di mana kerajaan Majapahit melakukan kegiatan ekspor ekspor rempah-rempah dengan pelabuhan tersibuk yang ada di daerah Bubat dan Canggu. Inilah masa kerajaan di mana disebut-sebut sebagai kemajuan maritim Indonesia. Yuk kita bahas lagi masa yang kedua yaitu masa kolonialisme. Masa kolonialisme disebut sebagai kemunduran maritim Indonesia. Nah di masa kolonialisme Belanda masuknya kongsi dagang perusahaan India Timur atau VOC yang kemudian menguasai jalur perdagangan dan sumber daya milik Indonesia. dia mengeksploitasi semua sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia dengan seenaknya saja. Sehingga inilah yang dimaksud dengan kemunduran maritim di Indonesia. Kemudian ada kolonialisme Jepang di mana Jepang pada waktu itu menyita kapal menyita kapal-kapal penting Indonesia yang bernama KPM ya. Atau kalau dalam bahasa Belanda ini maaf ya kalau misalkan ada salah pengucapannya gimana. Ininya itu nama kapalnya singkatannya KPL KPM atau Kondinklitz Packet Fart Maskapai gitu. Di mana menyita kapal di mana Jepang pada waktu itu menyita kapalnya di mana kapal ini itu sangat penting bagi Indonesia pada waktu itu dan wilayah perairan Indonesia pada waktu itu juga jarang dilalui kapal perdagangan internasional. Kalau itu di masa kolonialisme yang disebut sebagai kemunduran maritim. Nah selanjutnya adalah masa Orla atau Orde Baru. Nah ini disebut sebagai penataan kembali maritim. Jadi masa Orla ini ada yang namanya pembentukan deklarasi Juanda yang berisi mengenai hukum Laut Indonesia dan mengenai pentingnya sektor ekonomi maritim. Dan selanjutnya melakukan nasionalisasi perusahaan maritim Belanda jadi dia itu mengubah dan kemudian mengelola perusahaannya menjadi milik Indonesia. Itu di masa Orla atau Orde Lama disebut sebagai penataan kembali maritim Indonesia. Dan selanjutnya di masa Orba maritim disebut sebagai peralihan ke pembangunan darat. Jadi sudah tidak lagi apa ya menyinggung masalah maritim fokus utamanya dia malah beralih ke pembangunan darat. Jadi di sini terbukti adanya stabilitas ekonomi dan politik dan terjadinya kemunduran maritim karena dia itu lebih terfokus pada pembangunan transportasi darat. Nah selanjutnya di masa reformasi ini ada tambahan sedikit aja ya karena kan tadi di awal kita udah nyebutin ada 4 fase atau 4 masa yang bakal kita jelasin model kerajaan kolonialisme Orde Lama dan Orde Baru nah ini ada tambahan lagi di masa reformasi jadi ada 5 masa Nah masa reformasi ini disebut sebagai masa peningkatan maritim jadi di masa B.J. Habibie ada yang namanya deklarasi bunaken di masa Gusdur atau Abdurrahman Wahid dibentuk yang namanya Departemen eksplorasi laut dan selanjutnya di masa pemerintahan Presiden Megawati dibentuk yang namanya deklarasi maritim seruan Sunda Kelapa di masa di masa pemerintahan SBY diadakan yang namanya konferensi laut dunia oleh Dekin dan yang terakhir di masa pemerintahan Bapak Jokowi dibentuk dibentuk PMD atau poros maritim dunia Oke itulah pembahasan mengenai perkembangan jalur transportasi dan perdagangan di Indonesia mulai dari awal tadi ada kerajaan ada masa kolonialisme ada masa orde lama orde baru sampai dengan reformasi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya Terima kasih